Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kebudayaan kembali menggelar Parada Gongkebiar dan Pementasan Kesenian Klasik Kota Denpasar tahun 2016. Kegiatan yang merupakan bagian dari Mahabandana Prasada dibuka wali Kota Denpasar Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra di lapangan Igusti Ngurah Mada Agung selasa malam kemarin. Menurut Ketua Listibia Kota Denpasar Komang Astita, selain merupakan bagian Mahabandana Prasada, Kegiatan Parada Gongkebiar dan Pementasan Kesenian Klasik Kota Denpasar tahun 2016 juga bertujuan memperingati semangat peringatan 110 tahun Puputan Badung. Peringatan 110 tahun Puputan Badung dimaknai pemerintah Kota Denpasar sebagai wahana pelestaria dan kreativitas seni budaya menuju Denpasar kota kreatif dan kota cerdas berkelanjutan. Sekaligus menemukan kembangkan kehidupan seni Gongkebiar dan kesenian klasik di kalangan anak-anak, remaja, orang tua, dan ibu-ibu PKK. Kedepannya diharapkan semakin banyak seniman-seniman muda dan kreatif tumbuh di Kota Denpasar. Parada Gongkebiar dan Seni Klasik Kota Denpasar tahun 2016 diikuti 45 seke yang terdiri dari 4 seke Gongpaut atau Taman Kananang, 19 seke Gongkebiar anak-anak, 10 seke Gongkebiar wanita, dan 12 seke Kesenian Klasik Duta Masing-Masing Kecamatan di Kota Denpasar. Penampilan seke Gong dan kesenian klasik dapat disaksikan mulai 20 September sampai 9 Oktober, setiap Jumat, Sabtu, Minggu, di lapangan Igusti Ngurama di Agung. Meski diselenggarakan dalam bentuk parada, apresiasi dan motivasi pada seke tetap akan diberikan melalui tim penilai yang berasal dari para konsultan seni di Kota Denpasar dengan menetapkan 8 peserta terbaik yang berhak mendapatkan piagam dan jasa pementasan. Peserta yang tampil pada kegiatan Parada Gongkebiar dan Kesenian Klasik tahun 2016 ini diikuti oleh 45 seke yang terdiri dari 4 seke Gong Kaman Kanak-Kanak atau PAUD, kemudian 19 seke Gongkebiar anak-anak, 10 seke Gongkebiar wanita, dan 12 seke Kesenian Klasik Duta yang terdiri dari masing-masing kecamatan di wilayah Kota Denpasar. Penampilan mereka akan dapat kita saksikan mulai malam ini, tanggal 20 September sampai tanggal 9 Oktober 2016, setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, berkempat di lapangan kebutan Badung Guskin Rahmadi Agung. Walaupun kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk parade, kiranya apresiasi dan motivasi kepada para seke akan diberikan melalui tim pengamat yang terdiri dari para konsultan seni Kota Denpasar untuk menetapkan 8 peserta terbaik sesuai dengan keriteria dan hasil pengamatan saat penampilan berlangsung. Selesai dibuka resmi Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharma Wijamandra dan Ketua DPRD Denpasar Igu Stingura Gedeng, para degong kebiar dan pementasan seni Klasik Kota Denpasar menampilkan seke Gong TK Paut Laksana Kumara dari Banjar Kaja Banjar Denpasar Selatan dan TK Paut IGTKI Rare Liang dari Denpasar Timur yang memukau ribuan penonton di lapangan Igu Stingura Mahdi Agung. Sufiat Nabali TV